Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat rekan media semuanya yang telah hadir di hari ini Yang telah menyempatkan waktunya Di sela kesibukan anda semuanya Di sini saya akan menerawang kondisi 2021 Tapi saya akan sedikit mundur di akhir-akhir bulan ini Menjelang 2021 Jadi buat yang semuanya mungkin mau Nanti setelah saya ceritakan Ataupun saya buka semua Walaupun ada pertanyaan silahkan Sebelum semuanya berlanjut Karena biar tidak sepenggah-penggah Nanti malah kurang bagus ya Ada pertanyaan lagi yang mau dititikkan dulu? Apa lanjut? Bismillahirrahmanirrahim Jadi kan di 2019 kemarin kan Dari terawangan saya di awal tahun 2020 Akan ada bencana seperti banjir yang di rumah-rumah mewah Itu kita membuka tabir dulu di 2020 Tapi di 2019 kan sudah ada masalah utang-utang artis Yang jadi bermasalah Cuman ada beberapa hal yang memang Ini tinggal nunggu waktu Jadi kita Saya tidak pribadi tidak mendoakan orang untuk Sakit ataupun bercerai Ataupun meninggal Meninggal Tapi pada kontennya saya bicara bahwa Orang yang meninggal saya menyebutkan Berapa hari sebelumnya Ataupun berapa bulan berlaku Dengan inisial adalah sakit Apa yang diderita kebanyakan kemarin kan Jantung dan sakit yang mendadak Itu sudah saya sebutkan juga Dan mungkin ada yang juga Memang belum kelaksana Dari terawangan saya Hanya menunggu waktu Tapi Sarga sebesar dari 1 sampai 100 Dari terawangan saya Mungkin media bisa ngecek Berjalan hampir 70% 30% tidak menunggu Kejadian berikutnya Yang masih saya jadi kekhawatiran adalah Gempa Dan Gunung Meletus Juga perpindahan air laut ke darat Dan Pergeseran tanah yang akan Membuka Batasnya itu Sudah dihilang semua Batas Itu tidak hanya satu wilayah Tapi ada beberapa tempat Dari wilayah Juga Yang dataran tinggi Yang biasanya aman Untuk kita Cari Cari hal yang Mungkin ada gempa Ataupun banjir Nanti akan air Debitnya itu akan naik Dari sela-sela Tarah pun akan Di dataran tinggi juga bisa Jadi Kalau dataran tinggi Sudah kesentuh air Otomatis bawah juga Akan sebagian tenggelam Seperti itu Itu ada juga di Jawa Tengah Ada juga Banjir-banjir bandang Dan yang tidak dikira Juga di Jakarta Nanti Konfliknya bukan masalah Sampah Atau buku tutup Buku tutup Buku ditutup Dan dibukanya Debit air Tapi Memang dari pori-pori Tarah sendiri Memang tidak Mewadahi Dan tidak Bisa ditanggulangi Karena memang akan Meluap air Dari Posisi dataran Atau tempat yang Bagus sekalipun Seperti pemakaman yang Sangat Mewah Itu pun akan juga terendam air Sebagian Saya tidak mau menyebutkan Itu ya Karena itu ada Hal yang tidak bisa Saya sebutkan Jadi Dari terawangan saya Yang In-selfie Kasus sudah ada juga Juga ada Satu keluarga yang kemarin Ketangkap narkoba Juga ada Sini saya review Sebentar Juga ada Kasus Inisiyah G Dengan skandal Itu juga Dan 2021 Juga akan diwarai Dengan skandal Dan posisi Juga masih ada juga Jadi saya Review yang Untuk pertama Sudah saya sebutkan Saya akan langsung Buka di 2021 Di Akhir tahun ini Dan awal Tahun 2001 Bencana Alam Akan meraja Jadi Gunung yang Erupsi Akhirnya Meletus Ada di Beberapa tempat Dan banyak Yang tidak Bisa Keluar dari zona Begitu tebalnya Debu tersebut Dan Gunung yang sudah Tidak aktif pun Akan Mengeluarkan Erupsi Dan itu juga Tidak selalu tempat Tempat yang Kita biasa Wisata Ada berapa Inisial B juga Itu juga Akan Bermasak dengan Adanya gempa Dan Gunung Erupsi Terus Perpindahan air laut Tiap tahunnya memang ada Debit perpindahan Tapi Ini Sepacam Saya pernah sebutkan Di 2020 Kemarin Kemarin Bahwa Akan ada Perpindahan air laut Ke darat Istilah saya Berskala Dalam arti Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Kadang kecil Kadang besar Kadang sedang Tapi Yang jadi masalah Nanti begitu sedang Tapi diwarnai Dengan adanya Tambahan Bencana Seperti Gempa Jadi Yang di pesisir Mungkin Saat ini Mungkin Harus Jaga-jaga Bukan usah Untuk menakut-takuti Tapi memang Akan ada Hal yang Tidak menyamankan Semuanya Dan rumah-rumah Mewah Yang kemarin Sudah diupayakan Untuk Tidak ada banjir Tetap akan Ada banjir Karena banjir Bukan dari Udah berhujan Memang mempengaruhi Tapi Dari pori-pori Tanah pun Memang sudah Mengeluarkan air Dan Letupan-letupan Seperti Di Situbondo Apa Dimana Yang Di Jawa Timur Itu juga akan Mewarnai Juga Tambah banyak Di Indonesia ini Seperti Lapindo Itu sebenarnya Sudah banyak Cuman Ada yang ter-exposed Ada yang tidak Tapi nanti Akan ada Letupan Yaluman besar Seperti itu Dan ini Mungkin Bisa dicek di media Juga ada beberapa hal Yang memang Sebenarnya sudah terjadi Dan Kita kadang mengabekkan Hal-hal seperti itu Tapi nanti akan Meluat besar Dan Fenomena alam Nanti akan ada Apa ya Seperti Langit Langit itu Seperti terbelah Tapi warnanya Memang sangat aneh Dan menakutkan Itu ada Di beberapa titik Dengan Model yang sama Itu jadi Perbincangan Dan Saya juga Bilangkan bahwa 2020 Saya sebutkan Di 2019 Bahwa Ada berapa Macam fenomena alam Dan ini akan Terulang lagi Juga seperti Saat saya Bicara soal Corona Tapi saya bilangnya Bukan Corona Ke Pageblok Pageblok Di Pageblok Di 2017 Saya sempat bicara Bahwa akan ada Pageblok Cuman Saya tidak bisa Menjelaskan Karena saya Menjelaskan Orang meninggal Banyak Banyak Kerap Perlip Yang Seperti Kena kita Benata Kena Keserot Lampu Banyak Hal Yang Terbang Disitu Saya kira 2017 Ke 2018 Saya kira 2019 Karena saya Tunggu Itu Pageblok Itu Dan Skalanya Saya lihat Juga Tidak Bisa Mandang Orang Kita Camur Ada Orang Asing Sekalipun Bayang Tergeletang Disitu Tapi Begitu Akhir Tahun Saya nunggu Ada Pageblok Saya mungkin Media Berapa Yang Waktu Bawancara Ke rumah Saya nunggu Semacam Pageblok Ini Akan Menyebar Dan Begitu Ada Corona Ini Mungkin Jawaban Dari Pertanyaan Saya Adalah Pageblok Ini Dan Ini Tidak Bisa Berakhir Ini Akan Terus Ada Di Kehidupan Kita Ini Pergadilan Peradaban Cuman Kita Harus Bisa Menyesuaikan Imun Kita Menyesuaikan Kebiasaan Kita Nanti Kita Akan Terbiasa Dengan Kondisi Adanya Corona Karena Memang Kita Seperti Pergadilan Peradaban Tapi Kita Juga Ada Kembali Kejaman Dulu Di Depan Rumah Kita Sedihkan Air Ataupun Cucu tangan Sebelum Masuk Rumah Ini Kita Kembali Ke Peradaban Itu Tapi Sebagian Juga Memang Ada Yang Sudah Lebih Canggih Lagi Karena Memang Kita Membutuhkan Hal Itu Kita Tidak Bisa Semuanya Kembali Ke Masa Lalu Tapi Yang Jelas Kita Harus Menjaga Kesehatan Dan Ini Akan Berakhir Kalau Kita Kondisi Kita Akan Baik Baik Saja Kalau Kita Imunnya Baik Kesehatan Kita Baik Itu Akan Mengalori Metabolisme Kita Kita Akan Berlampingan Biasa Dengan Namanya Corona Semuanya Akan Ada Masanya Dimana Kita Berganti Suasana Dan Semua Akan Baik Baik Saja Cuman Secara Ekonomi Memang Kita Berantakan Dari Nol Pecah Kita Merangkak Semuanya Karena Tidak Gampang Dalam Kondisi Seperti Ini Kita Berjuang Mencari Rezeki Tapi Yang Kita Bicarakan Sekarang Hanya Bagaimana Kita Menciptakan Suatu Lapan Kejah Sendiri Dan Menciptakan Kondisi Mencari Sisa Dari Apa Yang Kita Upayakan Tapi 2021 Memang Ada Peningkatan Secara Ekonomi Tapi Tidak Bisa Langsung Seperti Dulu Lagi Perlu Waktu 2-3 Tahun Kita Baru Bisa Kembali Sempurna Tapi Kita 2021 Kita Masih Bisa Mencari Sisa Dan Mencari Berkah Masih Ada Cuman Menciasati Keadaan Karena Kita Yakin Kita Diberi Cobaan Pasti Ada Satu Hal Maksud Tuhan Bagaimana Kita Berakal Biar Kita Lebih Maksimal Untuk Mengupayakan Hidup Dan Banyak Bersyukur Itu Saya Jelaskan Soal Corona Jadi Tidak Ada Pertanyaan Sekian Waktu Banyak Pertanyaan Soal Corona Jadi Saya Jelaskan Soal Corona Mungkin Sudah Stopnya Disitu Saya Bicarakan Kita Kembali Ke Tahap Yang Berikutnya Terus Ada Artis Persahabatan Terjaring Narkoba Tapi Dia Adalah Salah Satu Apa Ya Mungkin Bahasa Kasarnya Mereka Jual Beli Jual Beli Narkoba Dan Itu Dimulai Dari Satu Keluarga Menjari Persahabatan Dan Meribat Kemana Mana Itu Akan Tertangkap Di Daerah Jakarta Tapi Memang Salah Satunya Bukan Orang Jakarta Tapi Memang Mereka Sepabrik Figur Dan Persahabatan Itu Menjadi Suatu Komitmen Untuk Mereka Beli Hal Tidak Baik Itu Cuman Nanti Justru Gengernya Karena Kita Jamannya Semakin Susah Orang Mencari Rezeki Semakin Susah Dan Banyak Orang Berpikir Secara Instan Untuk Bagaimana Mendapatkan Rezeki Narkoba Meningkat Prostitusi Meningkat Ada pertanyaan Dari media Dari segalanya Saya jelaskan Dulu Baik Lagi Saya teruskan Lagi Sekalian Nanti Ada Artis Yang Wanita Serang Wanita Mungkin Saya pasti Yakin Mereka Tahu Anda Juga Media Ada artis Yang sangat Berkesan Kebal Hukum Tapi Di 2001 Dia Jatuh Dan Terkena Kasus Hukum Yang Di luar Perkiraan Dia Bisa Sampai Memasukkan Dia Dalam Sel Wanita Jadi Kasusnya Dianggap Sepele Dianggap Hal Yang Bisa Terus Di atas Angin Dan Merasa Yang Semua Tidak Tersentuh Tapi Di 2001 Sehebat Tepatnya Orang Beliau Kena Masuk Dan Kena Kasus Dan Sempat Masuk Sel Agak Berapa Lama Dan Akan Terbongkar Background Siapa Di balik Itu Semuanya Ada Juga Pernikahan Ini Yang Ketujukan Kali Ya Pernikahan Ada Di 2019 Saya Sebutkan Bahwa Ini Selving Akan Bertemu Dengan Janda Dan Mereka Menikah Akan Ada Di 2021 Pernikahan V Dengan Seorang Janda Akan Ada Di 2001 Silahkan Cek Di media Terawang Saya Di 2019 2020 Dan Itu Akan Jadi 2021 Dan Ada Juga Insiden Pesawat Insiden Pesawat Akan Ada Ada Lambang Warna Merahnya Dan Ada Yang Biru Cuma Insiden Yang Terlebat Yang Biru Tapi Yang Ada Warna Merahnya Bermasalah Dan Ada Korban Jiwa Itu Terjadi Di Antara Pertengahan Sebelum Bulan Juli Dari Mulai Sekarang Saya Hitung Maju Sebelum Bulan Juli Sudah Ada Kasus Tersebut Tapi Harapan Saya Yang Saya Sebutkan Kalau itu Jadi Kejelekan Jangan Sampai Terjadi Kita Semua Kepennya Selamat Merjuki Juga Aman Tidak Terjadi Apapun Itu Ya Amin Terus Ada Juga Kapal Laut Bertabrakan Dan Banyak Korban Jiwa Dan Memang Ada Satu tokoh Disitu Dan Kapal Itu Satunya Tenggelam Kebakaran Hibat Ada Sebelum Di bulan November 2021 Itu Akan Ada Insiden Pesat Tebang Dan Laut Ya Nanti Ada Juga Artis Baru Yang Langsung Mendobrak Belantikan Musik Satu Perempuan Untuk Kemusik Tapi Satu Cowok Yang Sangat Bisa Menyingkirkan Saingan Saingan Yang Lama Dan Ini Anak Luar Biasa Seakan Datang Dari Langit Seakan Dia Instan Tapi Bersahaja Langsung Dia Bisa Booming Seperti Itu Artis Ada Inisialnya T Ada Dan Ini Seperti Kasus Prostitusi Juga Ada Inisial T Ada Inisial I Ada Lagi Inisial O Dan G Berlanjut Kasusnya Akan Kepulisan Akan Berlanjut Dan Tidak Sampai Detik Ini Akan Berlanjut Lagi Terus Untuk Persaingan Di Dunia Televisial Sekarang Memang Agak Mati Tapi Nanti Karena Banyak Hal-hal Baru Yang Luar Biasa Yang Bikin Banyak Ide Anak Remaja Ini Jadi Luar Biasa Jadi Masih Banyak Hal Yang Bisa Digali Dari Pertelevisian Dan Youtube Memang Terus Naik Tapi Ada Dunia Pertelevisian Nanti Sinetron Yang Sangat Hebat Biskop Akan Mati Akan Merdam Nanti 2 Tahun Lagi Tapi Sinetron Akan Mendatang Bintang Luar Biasa Dan Itu Diluar Perkiraan Yang Kesekian Lagi Saya Sebutkan Ada Pelawak Ada Huruf O Nya Meninggal Pelawak Udah Senior Ada Huruf O Nya Meninggal Ada Juga Kasus Politik Yang Seakan Disengaja Seakan Halus Permainannya Tapi Ada Untuk Menjatuhkan Dengan Cara Kematian Ada Kasus Pembunuhan Direncanakan Tapi Sangat Halus Pengerjaannya Dan Berkesan Dia Sakit Dan Tokoh Sangat Terkenal Nanti Akan Melebar Ke Keluarganya Semuanya Dan Akan Terungkap Siapa Di Balik Dalam Ini Di Tahun 2001 Nanti Jangan Kaget Kalau Anda Lebih Banyak Menyambangi Kepolisian Karena Karena Banyak Kasus Prostitusi Melebar Narkoba Hukum Marjalela Dan Artis Yang Dianggap Alim Yang Sepertinya Saya Sebutkan Di 2020 Itu Akan Ada Anda Jumpai Disana Nanti Kasus Selingkuh Dengan Istri Orang Ini Ini akan Melebar Dan Skandal Sek Atau Artis Pejabat Dan Beberapa Fabrik Fikur Akan Terungkap Satu Yang Bikin Hebo Dari Sekian Yang Saya Sebutkan Saya Tidak Bisa Nyebutkan Tapi Jelas Dia Ada Huruf S Dan Ada Juga LGBT Akan Melebar Ada Kasus Yang Kemarin Masuk Nanti Keluar Ada Info Lagi Bermasalah Lagi Dan Dia Masuk Lagi Kasus LGBT Ada Lagi Dalam Dunia Dalam Dunia Hiburan Nanti Banyak Settingan Jangan Sampai Kaget Nanti Kalian Duga Akan Bisa Membaca Banyak Settingan Banyak Gimik Banyak Hal Dilakukan Bagaimana Bisa Naik Bagaimana Bisa Terkenal Dengan Mereka Buat Satu Permainan Walaupun Tidak Semua Saya Sebutkan Disini Tapi Akan Terbaca Dan Itu Akan Berlemba Menjemuhkan Di Dunia Hiburan Seperti Sepujak Mungkin Kemarin Kita Berpacu Dalam Kondisi Kita Bisa Ada Di Atas Tapi Sekarang Kebanyakan Settingan Juga Bungga Bungga Dan Menjadi Kejemuan Jadi Kejemuan Banyak Orang Ada Juga Artis Muda Artis Yang Muda Yang Menjadi Pujaan Banyak Orang Meninggal Karena Overdosis Artis Muda Meninggal Ada Roof S Ada Ada Juga Di Belang Ada M Juga Jadi Saya Sebutkan Huruf Sepanjang Ada S Nya Ada M Nya Juga Ada Yang Overdosis Juga Dan Karena Kebiasaan Yang Dia Lakukan Jadi Ini Saya Sebutkan Tadi Terawangan Tapi Yang Saya Kawatirkan Saatnya Lebih Urgen Adalah Soal Bencana Alam Hati-hati Semuanya Karena Jangan Dianggap Sepele Dan Ujungnya Saya Minum Dulu Sebentar Ya Karena Saya Juga Hous Ini Sudah Saya Sebutkan Saya Kasih Pertanyaan Silahkan Ada Pertanyaan Apa Yang Mau Disebutkan Yang Lebih Spesifik Sampai Sampai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dapan Sebelah Sepuluh Sebelah Dua Tiga 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 Masih Kurang Lebih Banyak Lalu Lalu Kita Lalu Lalu Cuman Ini Penjabaran Ini Mau Tak Tambah Lagi Ya Kamu Tahu Orangnya Itu Lain Lagi Kasusnya Dia Menyepelekan Orang Ternyata Orang Itu Punya Power Sendiri Ya Tidak Hanya Memukulan Tapi Ada Konflik Konflik Yang Memanas Dan Ada Fisik Yang Berjalan Disitu Jadi Akan Lebih Diluar Perkiraan Dan Itu Akan Jadi Hipoh Dan Dia Bisa Masuk Orang Yang Dipandang Dia Rendah Orang Yang Dianggap Dia Tidak Ada Levelnya Justru Yang Bikin Dia Mengiring Dia Ke Sel Dan Akan Memungkar Siapa Jati Dirinya Dan Siapa Orang Di belakang Itu Semuanya Kamu Lebih Paham Kok Kemarin Saya Sempat Ada Di media Saya Ceritakan Juga Di MV Entertainment Juga Ada Bahwa Kasus Ini Begitu Meredak Saya Langsung Bilang Bahwa Ini Akan Langsung Keranah Kepolisian Dan Ini Akan Jadi Konflik Ini Masih Tarik Ulur Soal Laki-laki Siapa 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 Nanti Juga Akan Kebongkar Juga Karena Di Luar Perkiraan Juga Bahwa Itu Tapi Udah Berkeluarga Yang Jelas Laki-laki Itu Dan Dia Akan Banyak Panggilan Kepolisian Soal Kasus Ini Yang Insya K Berakhirnya Memang Akan Ada Masuk Tapi Tidak Lama Tapi Ada Pertanggung jawaban Dan Memang Bisa Damai Baik-baik Tapi Merasakan Dinginnya Penjara Sebentar Ada Pasti Beban Udah Dia Masih Punya Rezeki Masih Punya Hoki Masih Punya Hal Yang Bisa Di Apa Ya Diunggulkan Walaupun Tidak Seperti Kemarin Kemarin Tapi Dia Masih Punyakan Seperti Seperti Jalan Untuk Bisa Berdiri Walaupun Dengan Menutup Bagaimana Dia Punya Beban Sentai Sendiri Dengan Kasusnya Gimana Pasangannya Masih Udah Bubar Ada Dua Poin Apa Dari Tadi Saya Mendengar Terawangan Mbak Yul Kayaknya Negeri Ini Masih Dalam Kondisi Yang Ngorat Marik Iya Betul Apakah ada titik terang Di 2021 Yang bisa membuat Bangsa Negara Ini Ada sedikit Ketenangan Happy Menghadapi 2021 Kalau katakan titik terang Ada bertahan Tidak bisa langsung Full Tapi Disini kita tuh Mengembulkan Nol pecah Jadi satu bentuk Nol Untuk biar lebih terbentuk Dan bisa Tinggi Kita gak usah takut Dengan kondisi apapun itu Karena Hidup mati manusia Dada yang atur semua Kita sebutnya berusaha Tapi di negara kita Kita masih bisa makan Walaupun kita tidak Merdeka di negara sendiri Tapi sejanya kita Sebagai anak bangsa Kita bisa Buktikan bahwa kita Bisa Percaya Pimpinan berikutnya Bisa membuat kita Lebih baik lagi Ataupun Walaupun sekarang Kondisi seperti ini Semoga kita Mendapatkan Haknya sebagai warga Yang baik Dan Adil semuanya Yang Kedua Kan kemarin Lagi rame-rame Soal Berapa Ormas Ini Memicu juga gak Akan ke 2021 Akan berlanjut Sebenarnya kalau Kasus seperti itu Sudah diambil Tiap Kesempatan Waktu ada ya Kita ribut dengan Soal Ormas Sepun agama ya Tapi kan Kita tuh Kadang masih Ada sistem Kayak Apa Kita tuh mungkin Dari sedikit mungkin Ada dibudayakan Ada budaya malu Budaya tanggung jawab Dan budaya yang Tahu diri Di saat Kita mengeluhkan Salah satu orang Sedangkan orang itu Belum itu Dan belum Tidak Semestinya Di Perlaku seperti itu Karena kita terlalu fanatik Dengan satu hal Ikut-ikutan Jadinya akan runyam Dan itu Budaya yang malu Kenapa Kurang percaya diri Kurang ditanamkan Karena kita tuh Sudah tahu Tidak Mampu Sudah tahu Kita Itu salah Tetap dilakukan Dan Tetap duduk di kursi Dengan percaya dirinya Padahal Pasti banyak orang Yang bisa diumpulkan Di situ Dan Ditanamkan juga Budaya Tanggung jawab Kita tuh Kadang-kadang Sudah punya Pegangan uang Begitu ada masalah Dilepas masalahnya Kita hanya aman Dia hanya pergi Itu banyak konflik Seperti itu Saya akan di tangan Dan korupsi tuh Akan tetap Merasa lela Tapi Korupsi berjamaah Emang di 2020 ini Yang banyak Ada terawangan sosok Soal G.E. kembali Mbak Yu kan menerang Di 2021 ya Artinya sosok G.E. ini sendiri Pertahannya di 2021 Rasa Ya 2020 ini pun Kasusnya akan bergulir terus Dan Memang ada Padahal perdamaian Tapi tetap Ada Kepuliah tetap Akan minta Petanggung jawaban Itu tetap ada Dan agak Perlu proses lama Kepulisian Nggak Ditahannya nanti 2021 ini 2020 ini pun Sudah ada Hal sepasam itu Sudah ada Pertanggung jawaban Jemah perlu proses Dan tidak selesai 2020 Akan menambah Di awal tahun Masih ada Sudah ada Menarik 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 Masih ada Selamat 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 Sebenarnya seperti ini Terawangan saya Di 2000 Di beberapa media Ataupun di beberapa Telefisi Waktu saya syuting Sebenarnya Nama itu Tahun ini bisa nikah Kalau saya bilang Sebenarnya bisa nikah Tapi Mungkin banyak Pertimbangan Kalau dia menikah Di tahun ini Tapi sebenarnya Dia sudah menemukan Orang yang tepat Disampil namanya Cuman Dari Laki-laki Kandidat kemarin Yang Dipegang Memang ada Kecerdungan Dia yang Bukan yang Negeri seberah ini Tapi dia memang Sedang proses Bagaimana dia Mengambil keputusan Kan dia Sangat Perhitungan Dan sangat Banyak hal Yang dipertimbangkan Menyangkut Masa pribadinya Dan masa lalunya Jadi Dia sangat Apa ya Sangat Teliti sekali Dan tidak mau Gagabah lagi Dan takut keliru Seperti itu Belum tentu juga Karena baru menikah Tahun ini Tahun depan Ceranya juga banyak juga Gitu loh Karena Seperti Ayu Ting Ting pun Sebenarnya sudah siap Tapi juga Garisnya Ayu Ting Ting Menikah Ada setahun dua tahun Tapi saat itu Bubar juga ada Garisnya memang Seperti itu Siapa? Oh lah Dari pertama Dua artis itu Timbul Di acara perkawinan Mereka Di pekerjaan Sahabatnya itu Mantanya mereka Sebenarnya itu Sudah gimmick Sudah settingan Karena momennya tepat Di saat mereka Diangkat dengan Ceritanya masing-masing Yang hampir sama Bergulirnya Rezeki luar biasa Buat mereka Dan seakan itu Pasangannya luar biasa Tapi memang Semuanya adalah Settingan Dan membawa Satu sama lain Membawa impactnya Satu sama lain Membawa Keuntungan Dan Yang untung segini Yang paling banyak Adalah bilarnya Lasi sudah punya nama Tapi ada bilarnya Masuk ke situ Dan seakan jadi Dulu selamat Yang luar biasa Jadi Pemuda yang Didam-damkan Tapi disitu memang Settingan Begitu nanti Sudah waktunya selesai Yaudah Tidak ada bekasnya lagi Tapi memang Tahun ini memang Banyak sekali Settingan Tidak akan Bertanya Dari hatinya Rezeki Bilar Tidak akan ada Pernikahan di situ Oh Sule sama Natali Saya kenal Natali Hoser Sudah dari Sekitar Ada 7 tahun 7 tahun 8 tahun lalu Dia sering ke Bandung Dia galau Dia larinya ke saya Malam pun Dia setir sendiri Ke Bandung Nangis Mbak Yu aku pengen Di peluk Mbak Yu aku pengen Diajak Tidur bareng Dalam arti Dia kalau ngobrol Supaya tidur bareng Sampai ngobrol Kita kadang sampai Begadang pun Sama kita bertiga Sama bibik saya Secara pribadi Saya Sayang sama Natali Dia pribadi yang baik Dan dia Pribadi yang Bertanggung jawab Dan keluarganya Jelek baiknya Natali Kurang lebihnya Saya tahu Tapi tidak untuk konsumsi publik Tapi yang jelas Seorang Natali Seorang yang bertanggung jawab Dia Jungkir balik Buat keluarganya Dia jungkir balik Buat kehidupan Dia pribadi Dia menahan Air mata itu Saya tahu Air matanya Natali Seperti apa Mungkin Bisa juga Mungkin sebagian Menyaksikan itu Kalaupun sekarang Dia dengan Kang Sule Setidaknya Natali Nitip diri Dia sudah lelah Dengan perjuangan dia Selama ini Dia mencari Rezeki Dan memang Sudah judulnya Secara garis Bisa juga Natali Tipe perempuan Yang bertanggung jawab Dengan adik-adiknya Jadi tidak ada Salahnya Dan tidak Susah Dia untuk bisa Masuk dalam Bual ke Kang Sule Tapi Yang jelas Saya tahu Air mata Natali Seperti apa Dan saat ini Mungkin Bahagianya Natali Seperti itu Walaupun Ada hal yang Saya tidak bisa Sebutkan di sini Perjuangan Buat Natali Untuk semua Bisa duduk Di Sampeng Kang Sule Dan bisa menerima Keperangan Satu sama lain Karena Karena Natali Orangnya selengian Orangnya rame Orangnya baik Orangnya bisa Ngeyomi Bisa tanggung jawab Dengan Penyayang Dia tipe penyayang Dan dia tipe Gampang Membahu dengan orang Tapi dia Emosinya Emang Juga karena Meledak Dan dia kan Di badannya itu Memang ada suatu hal Memang dari kecil Dari bayi Jadi kalau dia Tidak bisa Ngontrol emosinya Kadang yang keluar Di badannya itu lain Saya sudah Berapa kali Saya menemukan Itu kondisi Pas dia lagi Panik Dia lari ke Bandung Coba minta Bunda Mbak Yu Saya dipeluk Biar dia tenang Dan dia Saya terakhir Komunikasi Di saat dia Kasus dengan Siapa itu Yang kemarin Di busa Maik di cafe itu Gatan Itu ya Siapa si Leoni Dia tahu ya Kita tutup Visi sama Natali Saksinya itu Satu Itu Vanita Satu itu Dia memang Sangat gusang Jadi dari Berapa Terawangan Yang saya sebutkan Waktu itu Sama Natali Natali Kamu akan Seperti ini Kamu akan Ketemu Dudak Kamu akan Nikah Natali Kamu akan Pertemu Dengan Ini Kamu akan Jadi Seperti ini Itu Di luar Perkiraan Dia Semua Begitu Dia Terjadi Dia Terjadi Terjadi Terima kasih.